Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2 atau yang lebih kita kenal dengan sebutan ETS2 merupakan game simulasi mengendari truk dengan nuansa Eropa. Dalam game ini, kita bisa berperan sebagai pengendara truk, bahkan bisa juga sebagai pengendara truk. ETS2 merupakan game open source yang memberikan kebebasan semua orang untuk ikut berpartisipasi mengubah isi pada game, dengan file tambahan dalam format SCS atau disebut juga sebagai mode file. Seperti penambahan mode push, mode trock, mode map, mode traffic, sampai dengan mode grafik. Ada berbagai jenis mode yang bisa digunakan untuk membuat game ETS2 semakin seru dan menyenangkan. Berikut dan yang pospital sudah merangkum 5 mode ETS2 bernuansa Indonesia. Namun sebelum masuk ke videonya, bantu subscribe dulu ya guys, agar channel ini bisa selalu memberikan informasi-informasi mengenai game simulator, khususnya ETS2. Pertama, mode map. Mode pertama yang wajib kamu miliki adalah mode map guys. Yang menarik adalah, ada banyak map bernuansa Indonesia karya anak bangsa, mulai dari map Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai Papua juga ada. Kamu bisa melihat berbagai keindahan dalam map tersebut, mulai dari bangunan, jalanan, desa, kota, jalan tol, rumah makan, SPBU, dibuat semirip mungkin dengan keadaan nyata. Jadi, hal ini akan membuat permainan ETS2 kamu semakin Indonesia banget guys. Yang kedua, mode boost. Sesuai namanya, EURTRUK SIMULATOR 2 adalah permainan simulasi mengendarai truk. Namun, dengan menambahkan mode boost, kamu bisa mengendari boost dan berperan sebagai supir boost guys. Jenis boostnya pun sangat beragam, mulai dari boost kecil sampai dengan boost tingkat atau double decker. Bahkan, jika kamu menggunakan mode map dan mode boost secara bersamaan akan semakin nyata karena dalam mode map biasanya sudah terdapat terminal di masing-masing kota yang bisa kamu manfaatkan untuk menaik turunkan penumpang. Hal ini pasti bisa membuat permainan kamu makin Indonesia banget. Ketiga, mode truk Sebenarnya, sudah disediakan banyak truk dalam game ETS2, akan tetapi semuanya truk dari Eropa. Dengan menambahkan mode truk, kamu bisa menggunakan truk-truk yang banyak digunakan di Indonesia seperti Truk Gino, Isuzu Giga, Isuzu NMR, dan Chanter juga ada guys. Dan yang menarik, dalam permainan ini kamu juga bisa oleng-oleng guys dan dijamin aman karena ini hanyalah sebuah permainan. Jadi, tidak akan membahayakan siapapun. Keempat, mode traffic Mode traffic ialah mode yang berisi lalu lintas berdukung dalam game. Pasti tidak seru dong kalau kamu main dan yang ada dalam permainan itu hanya kamu. Maka kamu perlu tambahkan mode traffic agar permainan kamu makin Indonesia guys. Ada bermacam-macam mode traffic versi Indonesia. Berisi truk, mobil, motor, bus, dan yang pasti semuanya bernuansa Indonesia. Dengan menambahkan mode traffic versi Indonesia, permainan kamu dijamin makin seru guys. Yang kelima, mode graphic. Mode terakhir yang perlu kalian pertimbangkan untuk digunakan adalah mode graphic. Fungsi dari mode graphic adalah membuat tampilan grafik bawaan game semakin realistik. Mulai dari tekstur awan, pepohonan, sampai dengan saat hujan turun. flemah dan penyakOkayirsten Yang terakhir yang terakhir dipada di dalam koal org itu tadi di mamut nuansa Indonesia yang wajib kalian pertimbangkan untuk melengkapi game ets kalian guys dari kelima mod tadi mana yang paling kalian suka tulis di kolom komentar ya kalau kalian suka videonya jangan lupa di share like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati